Grand Vinyl, Piala Presiden Dismos 2022 presented by BCA, Istora Sedayat, mana suaranya? Semakin malam nantinya harusnya semakin rame ya, tapi kita bakal melihat kali ini di arah early-nya seperti biasa. Gak mau mencobong untuk farming terlebih dahulu, aku cukup khawatir dengan Aldous-nya sih. Karena seperti biasa early dia gak ada damage, dia harus benar-benar makan dulu. Aldous ditengahkan, Lillia go clean, karena memang Lillia yang tengah lebih banyak untuk kumpulin stack-nya ya. Ada empat kata, dan privilege buat Aldous sekarang, dia dikasih dual lane. Lihat tuh, dia di atas, dia bersih lagi, nanti dia bakal jalan ke tengah lagi. Oke, ini strategi funneling ya om ya? Strategi funneling dimana dia bakal makan dua lane atau bahkan tiga lane kalau memang dia mau datang juga ke XP lane nantinya. Jadi gimana caranya digeternya Alpha untuk melakukan strategi penghambat nih? Ya, Aldous-nya gak banyak stack. Iya, Aldous-nya cuma sekali gebok. Gebok, hilang, terus ke atas lagi, gebok sekali, ketengah lagi. Karena ada grok, om. Bolak-balik lagi. Iya, karena ada grok, benar itu dia, power-nya dilihat tuh. Ke atas lagi dia, gaguhin lagi. Dan menurutku ini, Kion, kalau memang mereka bisa jalanin early-nya, dapet match queen-nya. Mereka masih bisa, game ini. Cuman ya, jangan terlalu lama nahannya, karena ada Leomord, ada Fredrick. Betul. Kalau sampai menit tujuh aja itu, Aldous-nya gak ter-tagdown sama sekali, itu bahaya sih om. Diputar sekali, utar cebret, hilang. Dia jalan lagi nanti, gold-nya didapetin lagi. Nanti malam rame nih. Iya, udah. Rangkat langsung dicobain. Lampun dipakai semua ya. Iya, tapi kalau kita lihat di arah bottom lane juga masih 1v1 situation yang cukup aman-aman aja. Ya, karena Mas Shirley juga dua-duanya belum punya damage. Dan kita bakal melihat seperti apa performa dari Aldous-nya ya. Kalau misalnya melihat dari dua game sebelumnya, Biggeron Alpha mainnya cepat. Nah, akankah ada waktu yang cukup buat Ion Beta? Oke. Kalau dibilang waktu yang cukup untuk Ion Beta, kalau menurut Chris yang penting cukup waktunya untuk bisa jajan di grab. Betul. Langsung aja pesan, tapi kita lihat udah ada Turtle Camp presented by Lita. Tanda Turtle pertama sudah muncul di Land of the Owl. Yes, dimana kali ini Turtle-nya juga mencoba untuk dipantau aja oleh Audie Chess. Belum mencoba untuk diinisiasi, tapi Fear No Cure. Sekarat banget, masih ada split-split. Mencoba untuk ngezoning balik arah Soar-Soar Rizzo. Hati-hati, jangan terlalu offside. Masih bisa grab-grab. Ya, dengan darahnya lumayan sekarat nih kali ini. Apakah dia bakal abur? Oh, tauntingnya gak kena. Masih bisa malah ditahun balik pakai stiker kali ini. Reset Turtle-nya. Dan juga penggunaan untuk glue sendiri disini adalah hanya untuk nahan, biar landnya gak cepat pecah. Jadi ini ngebiarin biar tengahnya jadi dulu. Jadi sendback doang ya? Iya, jadi sendback nanti. Tapi lihat Audie Chess, darah udah mulai sekarat banget. Masih bisa flikir ke arah belakang, tapi lihat Chasgar. Dia tertinggal. Tempest template di pop-up untuk segera escape ke arah belakang. Gangstui bahkan coba-coba kejar ke depan tapi setengah darah dan black suit pun di pop-up. Tarto diambil untuk Digatron Alpha. Yes, langsung nyamankan oleh teman-teman dari Digatron Alpha. Gak mau ketinggalan dari segi early-nya kali ini dari Ion Beta. Bakal mencoba untuk rotasi ke atas aja. Mendingai pergerakan dari seorang Madstui. Harusnya Digatron Alpha udah sadar sih kalau Madstui ini bener-bener dikasih space banget oleh teman-teman dari Ion Beta. Jadi harusnya bakal di-pressure ke arah seorang Madstui. Tapi masih ada time journey. Langsung di pop-up sama Ki. Tapi dia pun langsung menggunakan reverse time yang untungnya masih ada power of nature. Untuk bisa anti-crowd control. Yes, masih ada Ion U juga dari seorang Saken. Enak banget untuk nyicil ke arah teman-teman dari Ion Beta. Sedangkan Max di sisi mid lane-nya. Masih bisa mendapatkan Gagetron Wonder Pantom Steed. Udah dikeluarkan. Coba untuk mengincar karena seorang Madstui. Madstui dalam bahaya masih bisa flick out. Karena belakang juga. So far masih aman dari seorang Madstui-nya. Jangan sampai dia tumbang sia-sia. Oh, eh, eh. Tapi mulai di sandwich begitu aja. Dua hero di sana. Black suit digunakan. Tapi first blood result itu biasanya dia dapatkan oleh seorang Diki sekaligus. Dimana Gamskui. Dia juga tidak bisa selamat. Plus Audi CS. Yes, dan itulah dia. First blood presented by BCA. Berhasil diamankan oleh teman-teman dari Bigatron Alpha. Bersama dua orang ya. Dua orang dari Ion Beta. Karena sandwich tadi. Iya. Ini mematikan pergerakan di early-nya untuk Ion Beta. Harus lebih sabar lagi. Kita bakal menunggu apakah Madstui. Bakal mencoba untuk menjadi. Mencari lagi stack-nya. Ya harus ya. Mau gak mau juga. Tapi inilah mungkin karena dengan diberikannya dual lane. Yang berarti bahwa akan tertinggal. Dari sisi Gamskui-nya untuk itemnya dia juga. Dan ini memudahkan gengkingan yang terjadi. Karena gak ada lagi yang bisa nge-backup kurangnya damage dari tim Ion Beta. Tapi double kill berhasil didapat kalau seorang Max kali ini tempest of late. Dengan deviant sword-nya. Max pun berhasil ditumbangkan. Tapi triple kill. Diamankan sama Max. Ini bahaya. Leo Mort di bawah menit lima udah dapetin empat poin kill Om Mawa. Yes. Dan snowball ya. Udah pasti cari Leo Mortnya sendiri. Meskipun memang dia juga berhasil untuk ditumbangkan. Tapi goal gap-nya. Udah ada di angka dua ribuan. Dan Moreno juga dia cukup berani untuk maju. Dia pede banget dengan Valentina. Dia yang memang lagi unggul level. Level tujuh. Dibandingkan dengan mid lanernya Matsku yang masih di level enam. Ya aku setuju banget. Dan kalau kita ngeliat dari segi levelnya juga Max sama Jasgar. Ini udah terlihat ya berbeda satu level. Padahal masih di menit kita yang kelima. Satu alter tart di arah top line juga udah berhasil dirontokin. Oleh temen-temen dari BG Tron Alpha. Ion Beta ini bukanlah hal yang baik banget. Bahkan hal ini mencoba untuk zoning kalah. Seorang Sorizo datang juga Moreno di depan sana. Di reset tartalnya. Gak mau kalau di komit. Tapi ini nih. Moreno-nya mulai kecepi di tengah. Wajah mulai dikopi. Begitu saja. Virnokior. Dia gak bisa kabur. Time journey pun langsung mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Tapi Audi CS. Apakah bakal disemajuin karena depan sana dan Audi CS. Dia menjadi tahu. Bahkan ganggoy. Papriah dipanggil. Punca-punca nabrak cara depan sana. Dan outer midotara terbuka lebar untuk BG Tron Alpha. Yes. Inilah dia satu. Outer tart di arah mid lane. Yang pake angka langsung dirontokin oleh temen-temen dari BG Tron Alpha. Bakal gak buka lagi chance buat mereka nge-invading purple buff. Seperti sekarang ini. Lihat match-nya enak banget. Udah tanpa penjagaan sekalipun. Dia udah bisa bergerak bebas. Bahkan Melisanya bertukar posisi. Kali ini cara bottom lane mencoba untuk mendorong aja. Di arah bottom lane. Ini outer tart-nya bener-bener mau diabisin. Dan juga ini baru Thunder Belt buat Mascu. Sedangkan purple buff yang diinvasi oleh BG Tron Alpha. Membuat mereka akan bisa menjalankan objektif mereka sangat nyaman. Ini pincang buat jasgarnya jatuhnya. Betul. Tapi Om Mawa gimana nih? Hotline presented by Kodashop ya. Tapi Moreno masih bisa pake black shoes dulu. Karena Audisius-nya tadi gagal untuk mencepit. Om Mawa silahkan. Oke. Dari Gamsku dan juga Moreno ya. Moreno memang dia lebih tajem banget ya. Mungkin dengan pilihan-pilihan hero mid laner juga yang bisa memberikan damage. Seperti Valentina yang bisa diamankan oleh dia. KDA ini cukup jauh dari sisi KDA-nya. Tapi dari kill participation. Dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Ini yang menjadi poin penting ya Om ya. Karena KDA participation juga tanda bahwa mereka juga aktif. Aktif. Untuk join. Mas Kimpul gak dapet kill poin ya. Betul. Dan Jaskar dia harus mencari space ya Om ya. Kali ini karena memang dia gak punya purple buff-nya. Purple buff yang selalu ditukuin. Dan itemnya gimana Om Mawa? Dari itemnya masih Thunderbill buat Mapskui tadi. Dari glunya juga. Mungkin disini dari Fear No Cure. Dia masih punya Fulton Essence. Akan mengarah ke Dominance Ice. Tapi masih butuh waktu juga. Sedangkan Cleomard yang kita bahas sudah punya dua item Penetration. Ada Hunter Strike. Ada juga Melvichron. Ini nambahin buff on speed juga dari Hunter Strike-nya. So ketika dia naik Babriel Om. Itu bakal susah banget untuk dihentikan. Terutama kalau ada lawan yang darahnya itu dibawa 50%. Dan otomatis biasanya udah 50% gak sih? Kalau dia Phantom Speed. Tapi wacar. Langsung mulai dikeluarkan begitu saja. Fear No Cure mencoba untuk masuk. Babriel mulai dipanggil. Audi Chess dia tumbang. Masih ada grab-grab. Mencoba untuk naik tapi Gamskui. Darahnya sekarang Tempest of Lange. Hanya untuk menghindari. Purple buff gagal. Didapakan karena Fear No Cure kali ini. Dia langsung dikepung berbat. Mencoba untuk abu tidak bisa. Ice glue-nya langsung berubah menjadi jelly. Yes dan bahkan kalau kita lihat. Tiga pemain dari Ion Beta kali ini. Berhasil ditumbangin oleh teman-teman dari Biggeron Alpha. Inner turret. Di arah top lane. Di arah bottom lane. Semuanya juga udah gak ada kali ini. Dari Chessgar mencoba untuk melakukan split push-nya. Sebagaimana dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia menggunakan link dengan Fizz Pro. Siap mencoba untuk dimaksimalkan aja dari segi split push-nya. Tapi Lilia. Yang kita tahu tadi Lilia juga belum punya Ice Queen One ya Omawa. Ini yang bakal membuat lebih sulit lagi. Ketika di Vita dan Lord. Terus tetap by Samsung Galaxy A Series kali ini. Lord kita yang pertama. Bakal mencoba untuk diamankan oleh teman-teman dari Biggeron Alpha. Cepat banget sih. Mereka langsung objektif itu Om ya. Ya. Damage dari Max yang memang besar sekali tadi. Momentum di pop. Terus juga dia masih punya Phantom Steep dari belakang. Ada kuda yang ngasih damagenya. Masih di combo dengan Dash. Jadi Momentum masuk langsung di storm juga. Half HP potong. Tapi masih ada chance gak sih untuk Ion Beta memenangkan pertandingannya Om? Tetap ada. Tapi pastinya kecil. Iya kecil sih. Momentum dari Audi. Ada Wild Charge. Masih ada Wild Charge yang bisa dipakai. Atau Matsui. Dia kaya banget. Dia punya stack yang besar. Nanti di menit yang ke-15 atau di menit yang ke-20. Betul. Tapi jauh. Tapi jauh terus terang. Karena ini mengandalkan Biggeron Alpha harus blunder dulu Om. Melakukan gerakan yang bisa dibilang gerakan tambahan. Yang ujung-ujungnya itu bisa menghasilkan coin kill untuk Ion Beta. Tapi Lord yang pertama juga sudah mulai hadir di line of down. Dimana pergerakan dari teman-teman Biggeron Alpha nih. Mencoba untuk ngerapihin lane-nya sekaligus. Dan bahkan kali ini mencoba untuk di zoning aja Black Shoes dari seorang Gamsui. Informasi yang baik banget nih buat teman-teman dari Biggeron Alpha. Sudah tidak ada lagi nyawa kedua untuk seorang Lilia. Dan bahkan di menit yang ke-9. Kalau kita intip networknya ini loh. Udah beda 8 ribu. Udah cukup sulit untuk teman-teman dari Ion Beta. Melakukan kontes atau perlawanan terhadap teman-teman dari Biggeron Alpha. Tapi bakal mencoba untuk ditahan aja dengan ada eye on eye. Yang sakit banget karena seorang mencuri. Iya itu boneka santetnya bener-bener langsung menghajar. Bahkan di speedo tarat yang menjadi target berikutnya. Masih belum bisa ditumbangkan. Karena memang minion juga masih ada. Udah gak ada minion yang datang lagi. Maksudnya untuk Biggeron Alpha-nya. Dikandangin sih ini Om Owe ya. Dan jangan lupa ini Digi ya. Digi posisi kalah. Oke lah dia udah bisa kasih damage. Digi posisi penang. Wow sakit banget Om. Dia bakal punya damage. Stuck 60. Stuck 60. Ini dia. Mau diajar aja. Time Journey. Masih di pop up. Gamskui yang gak bisa bertahan. Audi chest juga. Berhasil itu diculing. Gamskui berusaha untuk kabur ke arah belakang. Tapi sepertinya Sorizo langsung dive in begitu saja dengan satu bar darah terakhir. Mencoba untuk dilawan. Tapi Sorizo ditinggalin sama temen-temennya. Mau kabur kemana kamu Sorizo. Dengan anehnya dua bar darah terakhir. Temen-temennya cuma bisa non-son yang dari luar pagar. Tapi langsung dikabur begitu saja. Yes. Mencoba untuk di backup oleh seorang Moreno. Kali ini Sorizo juga masih cukup kuat. Mencoba untuk langsung dibobol aja. Satu besar terapah temennya. Kali ini Sorizo masih bisa untuk mundur ke arah belakang lagi. Lihat justgarnya. Perlahan namun pasti mencoba untuk mengambil purple buff yang terus rusak tadinya di-invade oleh seorang Leomort. Kali ini mencoba untuk pindah jungle ke tetangga. Mau gak mau. Mau gak mau. Iya om ya. Kalau sana diambil di purple buff sendiri malah di set up ya om. Yes. Marah kena set up. Eh, wajar. Masih ada time journey juga langsung dikeluarkan. Babiel yang dipanggil. Bersama untuk masuk seorang Iris Max. Berhasil untuk menumbangkan Audi Chess. Dan di belakang sana Chase Fade. Dari seorang Mads Kui. Belum berhasil untuk menumbang ke siapa pemalah Mads Kui-nya. Di double kill sama seorang Max. Masuk sendirian dengan ada tempest of play. Berusaha untuk menusuk karena belakang. Tapi Jaskar. Dia gak bisa bertahan dan langsung ditumbangkan begitu saja. Hanya tersisa sendirian Gams Kui untuk melakukan defensive. Yes, seorang Liliang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat. Tapi kali ini hadapannya dengan empat pemain langsung dari Biggeron Alpha. Mencoba untuk bertahan dari seorang Gams Kui. Tapi Master Seed membuat Liliang kehilangan nyawanya. Dan bahkan Gilly Free didapatkan base-nya dalam ancaman. Kali ini mencoba untuk dicicil-cicil aja Biggeron Alpha. Masih bisa untuk ditanggung di soalnya tumbang. Time journey. Time journey juga ada sakit-sakit banget. Dan inilah dia triple kill. Berarti diamankan oleh Biggeron Alpha. Biggeron Alpha.